Yo guys, oke langsung aja ya, jadi di video kali ini gue pengen ngasih kalian tutorial buat yang dapet whitelist dari testnet tandernya Firechain ya Belum tentu semua dari kalian dapet ya, tapi buat yang dapet congrats karena katanya official bakal dapet airdrop Firechain token ya Personally gue dapet ya, karena ini gue udah register dari beberapa bulan yang lalu ya, gue lupa deh beberapa minggu atau bulan yang lalu ya, tapi ini udah cukup lama Dan ketika gue register, gue sudah dapet confirmation kalau gue masuk dalam whitelist slotnya ya Buat kalian yang whitelist, kalian bisa lihat di email kalian, mestinya kalian dapet email seperti ini ya Kalian bisa lihat, hi Andreas, Tobing, Fire's testnet tander beta is now live ya, karena kalian sudah dapet whitelist slotnya ya, untuk join testnet tandernya ya Terus yang kalian lakukan adalah apa, ini gue kasih kalian tutornya ya, karena awal-awal gue juga bingung, tapi akhirnya gue ngerti caranya Ini tutornya adalah gini, kalian klik yang ini nih, kan ada link untuk ke testnet tander, kalian klik, setelah itu kalian akan lari ke sini ya Ke block explorer, explorernya ya, setelah itu kalian download Firewallet extension yang atas ini Kalian klik, setelah itu dia akan secara otomatis download Firewallet ya Nah, setelah Firewalletnya kalian terdownload, kalian bisa temukan di download folder kalian Seperti ini, kalian bisa lihat ya, Firewallet extension Kalau kalian kayak gue pakai, gue bukan pengguna Macbook ya, gue PC, Windows biasa ya, gue klik yang ini, udah gitu gue pakai Chrome ya Folder Chrome ini, kalian copy ke desktop kalian ya, sekali lagi, copy ke desktop kalian seluruh foldernya Kalian bisa lihat yang ini, gue sudah copy disini ya, dia sudah ada di desktop, folder Chrome-nya sudah ada di desktop gue Setelah itu yang kalian lakukan adalah apa? Kembali ke sini ya, kalian pengen masukin Firewallet ke extension di Chrome kalian Caranya gimana? Kalian klik yang customize ini, toggle ada tiga titik itu More tools, and then klik yang extensions, akan masuk ke sini ya Ini kan gue udah ke download nih, yang kalian lakukan adalah load unpacked Udah gitu kalian ke desktop, kalian klik yang folder ini, Chrome ya, setelah itu kalian select folder, maka mestinya Firewallet ini akan muncul di extension kalian Ya, setelah itu kalian buka di sini, extension di sini, dia harusnya udah muncul ya Setelah itu kalian klik, jadi pertama-tama dia akan, kalian akan kayak create wallet terlebih dahulu, kayak biasa lah ya Setelah itu kalian, gue suggest kalian bisa save pneumonic phrase-nya sama juga key-nya gitu ya Kalian bisa temukan di sini, di setting sini, manage wallet, export private key Ketika kalian enter password, di sini kalian akan bisa lihat private key beserta pneumonic phrase-nya kalian ya Setelah itu yang kalian lakukan adalah apa? Sederhana sekali, ya basically kalian cukup swap token dari native chain ke EVM EVM chain, itu aja sebenarnya langkahnya Nah, untuk itu kalian butuh token-nya terlebih dahulu ya Kalian bisa claim faucet, caranya kalian klik yang ini paling bawah, faucet ini Ini gue udah gantikan ya, yes, gue geser ke sini dulu, bentar Nih, kalian klik yang faucet ini, udah gitu, kalian claim, apa? Testnet faucet untuk kalian ya Caranya gimana, kalian balik-balik cek dulu address kalian yang berapa Ini contohnya nih ya, di sini kalian bisa buka, terus klik Lama juga nih, apa internet gue yang lagi on ya, bentar ya Duar, ya Jadi ya basically sih di sini ya, kalian bisa klik yang native chain ini Ya, jadi gini, gue kasih tau aja, jadi cukup kalian klik yang native chain ini Setelah itu kalian copy address-nya, ya kalian copy address kalian Habis itu kalian paste address kalian di sini, di wallet balance ini Di wallet address ini kalian paste, udah gitu kalian amount-nya Tulis aja 100, karena dia up to 100 fire chain token ya Setelah itu kalian claim, dia akan langsung muncul di native chain balance kalian Saldonya 100, kayak kalau tadi sempat kalian lihat punya gue Sudah muncul, dia punya gue 100 Udah gitu, ya sudah, kalian tinggal apa? Swap ya, dari native chain ke EVM chain Kalian bisa swap berapa aja, misalnya kalian mau swap 10, 20, 50 bebas ya Maka setelah itu, itu langkah pertama Setelah itu kalian akan eligible, apa ya Sudah melakukan testnet-nya dengan sempurna, oke Dan tapi kalau kalian mau eksperimental lagi Buat gue, kalian bisa aja saling send Apa? Testnet ini ke sesama teman-teman kalian Yang mungkin juga dapat whitelisted Kalian saling send ya, untuk Apa ya, bisa, ya terjadi transaksi lebih banyak lagi So buat kalian semua yang di sini mungkin dapat whitelist juga Dan mau send ke gue, atau gue send ke kalian Kalian bisa leave fire wallet address kalian di comment section Nanti gue akan send fire chain token ke kalian Nanti gue juga akan leave address gue di comment kalian Kalian bisa send balik ke gue ya Kita saling tuker-menuker aja Supaya transaksi di wallet kita rame Itu aja yang gue mau share sama kalian Semoga membantu kalian semua yang whitelisted Oke, bye-bye